Allah yang ditulis dalam Muhammad Musa ini sebagai hukum kasih yang kita lihat dalam Injil Maktis pasal 22 ayat 37 sampai dalam alatnya ke-29. Hukum yang terbesar adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pak Muhammad, cewak-cewak yang terkasih, kita kembali dalam kehidupan kita. Kita baru bisa benar-benar mengasihi sesama terhadap kita. Pertama-tama terlebih dahulu kita memiliki solusen untuk kasih kepada Allah. Artinya jika seorang memasihi Allah, tentu saja dia akan mengasihi sesama. Seperti wujud-wujud dari hasilnya kepada Allah. Tuhan memberi banyak alat-alat bagi kita yang berhubungan dengan kasih kepada Tuhan dan sesama. Untuk menolong kita menghormati semua rekat yang menghargikan dalam kehidupan kita. Hidup yang harus di Tuhan dan saat memasihi kita menghargai dan saat memasihi akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan belakang kita. Berkat itu tercurah, ikut-ikut saja dalam kehidupan kita. Sesuai kehidupan yang merupakan Tuhan dan selalu sedang kita terhadap sesama, membuat kita datang berkat alat itu menjawab dari kehidupan yang dihancurkan bagi kita. Kita kembali, kita renungkan kehidupan Tuhan itu. Walaupun kita sering membaca, sering melenungkan, namun semua manusia yang terbatas, kita sering menghormati semua kehidupan Tuhan. Yang terhadap dalam kehidupan Tuhan ini, tidak ada satu pun yang bisa melakukan dengan seorang Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan yang mengurung kita melalui kehidupan kita, memang pun yang kita adalah kehidupan kita setiap hari. Supaya kita terus ditolong, pelajar, untuk menghormati, menangati kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Yesus Kristus, alat terbaik, dan alat dilakukan kehidupannya. Amin Bapak-bapak-bapak, Jumat Negasi Tuhan, Saya bers 엄마 Tuhan untuk berdiri dan kita bersama-sama, Tuhan, iman kita bersama-sama. Baiklah masing-masing kita ber treating kita. Aku percaya, Bapak yang mantas. dan Bapak Yesus, Kristus, anggap menerima kekalangan yang menemukan, yang menerima kekalangan, yang menerima kekalangan, di bawah perniagaan Kristus. Insarikat, memanggil Tuhan, turun berat kekalangan, dan alam yang tiga, mempunyai kekalangan, naik semua, kibu segalanya, Bapak yang takut, selamat menikmati 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 selamat menikmati